Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustad-ustad kita dari Aceh Kunjungi channel youtube Moli Zulakbar Subscribe, like, share, komen Al-Fatihah Sebenarnya puji bagi Allah Kau punya salam kepada Rasulullah Pada keluarga Dan seluruh sahabat-sahabatnya Bapak-Ibu ucapkan Ya Allah muliakan InsyaAllah Di pertemuan kita yang lalu Kita sudah membahas Salah satu anjuran Untuk Melakukan Salat Penutup Dari amalan subuh Bagi yang Salat subuh berjamaah Kemudian Berzikir Berzikir Kepada Allah Sampai terbitnya matahari Sepenggalan Dan biar tutup Paket subuhnya Dengan salat dua rakaat Maka Maka pahala Seperti pahala Melakukan Haji Dan Umrah Dan ini Ditukung oleh Banyak hadis Baik Baik Kita tunjukkan Bab berikutnya Iaitu Terima kasih Iaitu Iaitu Tentang Kalimat Zikir Yang paling utama Atau Hendaknya Tidak Ditinggalkan Selesai Salat subuh Asar Dan Maghrib Kita lihat Beberapa hadis Yang pertama An-Abizar An-Rasulullah S.A.W Qad Rasulullah Berkata Man Qad Barang Siapa Yang Mengucapkan Fiduburi Salat Fajri Wahu Sani Rijlai Qabla Ayyata Kallam Barang Siapa Yang Selesai Salat Fajar Atau Salat Subuh Dan Dia Masih Duduk Di Tempatnya Sebelum Dia Berbicara Artinya Sebelum Dia Berbicara Urusan Dunianya Lalu Dia Mengucapkan La Ilaha Inna Allah La Ilaha Inna Allah Wahdahu La Sharikala Lahu Mulku Walah Alhamdu Yuhyi Wayumitu Wahu Ala Kulli Shay'in Qadim Asyara Marat Sepuluh Kalim Kata Nabi Kata Wallahu Lahu Maka Dia Dia Akan Mendapatkan Janji Allah Iaitu Allah Tuliskan Untuknya Sepuluh Kebaikan Wa Maha Anhu Asyara Sayyid Allah Akan Hapuskan Darinya Sepuluh Keburukan Wa Rafa'alahu Asyara Darajat Allah Tinggikan Sepuluh Darajat Wa Kana Yawmahu Zalika Kullah Fi Hirzin Min Kulli Makruh Dan Hari Itu Dia Akan Dijaga Dari Berbagai Berbagai Gangguan Jadi Dilindungi Oleh Allah Dari Berbagai Gangguan Yang Dia Tidak Sukai Wa Hurrisa Minasyaitan Dan Dia Di Hari Itu Dijamin Akan Terjaga Dari Syaitan Dan Tidak Ada Dosa Yang Tidak Diampunkan Allah Di Hari Itu Kecuali Syirik Kepada Allah Subhanahu Hadis Riwayat Kirmizi An-Nasai Dengan Rajat Hassan Di Ghairi Nah Ini Yang Pertama Mau Dikabarkan Oleh Nabi Tentang Amalan Ringan Namun Pahalanya Melimpah Jadi Amalan Amalan Seperti Zikir Setelah Salat Itu Amalan Ringan Namun Pahalanya Menggunung Salah Satu Yang Nabi Muliakan Mereka Yang Mengucapkan Zikir Setelah Salat Subuh Dengan Kalimah Yang Diajarkan Tadi Nah Ini Perlu Dipastikan Dulu Bahawa Zikir Itu Ada Yang Dimukayyatkan Oleh Nabi Artinya Nabi Yang Langsung Mengajarkan Itu Zikir Setelah Salat Dalam Riwayat Yang Sahih Diriwayatkan Bahawa Nabi Setiap Selesai Salat Beliau Membaca Astagfirullah Tiga Kali Astagfirullah Ini Boleh Minimal Astagfirullah Saja Namun Maksimal Tidak Dibatasi Boleh Astagfirullah Al-Azim 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 Ini kalau dalam hadis Itu Al-Azim 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 Jadi Dikembalikan kepada Allah Mausufnya Allah Allah Astagfirullah Al-Azim Makanya Al-Azim Al-Azim Namun Tidak bermasalah Dari segi Nahu Kalau dibaca Al-Azim Namun dalam hadis tertulis Hayal Kayyum Waktu Bu'idai Dibaca Tiga kali Atau Kalau mau Lebih hebat lagi Boleh Baca Sayyidul Istighfar Rajanya Istighfar Umhulunya Istighfar Allahumma Anta Rabbi La Ilaha Illa Anta Khalaq Tadi Wa Ana Abdukam Dan seterusnya Itu panjang Silahkan baca itu Ulam Tiga kali Juga boleh Jadi Tidak dibatasi Istighfar itu Hanya Astagfirullah 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 Itu dalam hadis yang mengucapkan Astagfirullah pun Imam Al-Khuzai Yang menyebutkan Bacaan Istighfar Bacaan Istighfar Yang dimaksud Astagfirullah Itu perkataan Beliau Jadi Itu Maksudnya Perlu diperjelas Dulu Itu yang disebutkan Dulu Jadi Jangan sampai Ketika kita Mendengarkan Satu hadis ini Tidak ada Bacaan Pembuka Jadi Kalau Mau Berzikir itu Ba'adah Salah Itu Diatur oleh Nabi Nabi langsung Minta Ampun Diri Sendiri Dulu Minta Ampun Diri Sendiri Jadi Rendahkan Dulu Diri Memohon Ampun Kepada Allah Setelah itu Baru puji Allah Nabi langsung Yang menyebutkan Setelah Istighfar Nabi mengucapkan Itu langsung Satu hadis itu Setelah Istighfar Nabi mengucapkan Allahumma Antas Salam Wa Minkas Salam Nah seterusnya Jadi bukan disuruh Berserawat dulu Ini Kenapa ada Dalil yang kuat Yang menyuruh Allahumma Antas Salam Lalu kita Seakan-akan Lebih Mengagumkan Nabi Daripada Allah Sehingga Praktek-praktek Zikir Yang kita Tidak sebutkan Berdosa Namun Urutan Dari bahasa Nabi sendiri Itu Puji Allah dulu Dan Mohon maaf Kalau Saya katakan Bahawa Kalau Suruhan Bahasa-bahasa Dari Nabi Itu Memang Nabi Yang mengajarkannya Setelah ini Baca ini Setelah ini Baca ini Baca ini Nah nanti Ada beberapa Hadis dari Redaksi yang Berbeda Tidak diatur Mana duluan Tapi itu Bacaan-bacaan Setelah salat Tidak diatur Ini duluan Tapi dalam Hadis itu Memang Nabi Mengatur Istighfar dulu Kemudian Allahumma Antas Sedangkan Bersalawat Itu Hadisnya Hadis umum Hadis umum Tentang Kemuliaan Bersalawat Tidak disebutkan Harus dibaca Setelah salat Artinya Kapanpun Bersalawat Tetap Itu Amalan Yang Mulia Kapanpun Dimanapun Bahkan Di hari Jumat Itu Lebih Mulia Memperbanyak Salat Jadi Hadisnya Hadis umum Kalau yang Urutan Zikir Zikir Setelah Salat Itu Itu Memang Hadis Langsung Nabi Yang Mengajarkan Istighfar Dulu Lalu Ucapkan Allahumma Antas Salam Setelah Itu La Ilaha Illallah Wahdahu Lasharika Lahul Mulku Wahul Hamdu Wahu Ala Kuli Syai'in Qadir Jadi Dalam Hadis itu Kalimat Pertamanya Tidak ada Yuhi Wayumin Namun Tidak mengapa Kalau kita ingin Menambahinya Namun Bahasa Hadis Disi'an Itu Tidak ada Yuhi Wayumin Nanti Khusus Salat Fajar Khusus Setelah Salat Subuh Nah Itu Ada Tambahannya Disuruh Baca Yang Seperti Disebutkan Dalam Hadis Tadi Jadi Urutannya Setelah Allahumma Antas Salam La Ilaha Illallah Wahadahu Lasharika Lahu Mulku Lahu Alhamdu Wahu Ala Kuli Syai'in Qadir Lalu sambung Lagi Ini masih dalam Satu hadis La Hawla Wala Quwata Illa Billah La Ilaha Illa Allah Wala Na'budu Illa Iyya Lahu Ni'amatu Wala Fadlu Wala Hussan Al-Hassan Lalu Disuruh Sambung Lagi La Ilaha Illa Allah Wala Na'budu Illa Wahad Am Wala Dia punya Putul-putul Putul Na'bud Illa Iyya Wala Hussan Al-Hassan Allahumma Wala Ma'ni'a Lima A'taita Wala Mu'atia Lima Mana'ata Wala Yanfa'u Zaljaddi Minkalajad Jadi Itu semua urutan dari Nabi Nah setelah itu Silahkan Berzikir dulu dengan Zikir Pujian Tasbih Tahmin Takbir Tahlil 33 kali Subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar Tutup dengan La Ilaha Illallah Tutup dengan La Ilaha Illallah Nah setelah itu Ucapkan Ayat Kursi Ini yang Jangan Dilupakan Karena ada Jaminan Kata Rasulullah Man Qara'a Ayat Al-Kursi Dubura Kulli Salawatin Barang siapa yang membaca Ayat Kursi Setiap Selesai Salat Lima Waktu Setiap Selesai Salat Lima Waktu Dubura Kulli Salawatin Mafroda Lam Tamna' Bainahu Wabainal Maw Illal Jannah Maka Tidak ada Yang bisa Mencegahnya Masuk Surga Ketika Dia mati Syaratnya Istiqamah Itu Hadis Sahih Yang baca Ayat Kursi Setiap Habis Salat Lima Waktu Jadi Kalau kita Nggak Sempat Zikir Panjang Paling Kurang Istighfar Allah Langsung Ke Ayat Kursi Sempat Seandainya Kita Nggak Sempat Zikir Panjang Sedang Zikir Tiba-tiba Dipanggil Sama Isteri Dan Kita Termasuk Tipe Yang Takut Sekali Sama Isteri Nggak Sempat Zikir Panjang Contoh Ini contoh Tapi Jarang Isteri Begitu Namun Banyak Suami Yang Begitu Kan Jadi Bapak Ibu Ya Allah Muliakan Jangan Lupakan Ayat Kursi Kalau Istiqamah Lima Waktu Insya Allah Surga Insya Allah Surga Nah Setelah Itu Apa lagi Nabi Suruh Suruh Baca Nanti Terakhir Silahkan Bersalawat Sudah selesai Itu kan Dari tadi Rangkaiannya Puji Allah Semua itu Puji Allah Puji Allah Puji Allah Itu kan Semuanya memuji Allah Menyebut Kemuliaan Allah Setelah itu Silahkan Bersalawat Lalu Berdoa Kepada Allah Nah Khusus Untuk Salat Subuh Itu Ada Tambahan Iaitu Kalimah La ilaha illallah Wahdahu la syarikada Lahul mulku Walahul hamdu Wahua Yuhi Wahyumitu Wahua Ala Kuli Syai'in Qadir Sepuluh Kali Ulang Sepuluh Kali Siapa Yang Mengulang Sepuluh Kali Bacaan Ini Maka Dia Mendapatkan Beberapa Kelebihan Yang Pertama Tadi Apa Janji Allah Iaitu Allah Catatkan Untuknya Sepuluh Kebaikan Jadi Bacaan Itu Yang dia Baca Sepuluh Kali Sepuluh Kebaikan Dikali Lipatkan Di atas Semua Kebaikannya Allah Berikan Pahala Untuknya Dengan Bacaan Itu Seakan Dia Telah Melakukan Sepuluh Macam Kebaikan Di hari Itu Padahal Untuk Melakukan Sepuluh Macam Kebaikan Kadang-kadang Bagi Sebagian Orang Susah Lalu Allah Hapuskan Darinya Sepuluh Kejahatan Atau Sepuluh Keburukan Ini Bisa Bermakna Yang Dihapuskan Adalah Sepuluh Dosan Dengan Bacaan Itu Jadi Kalau Kita Punya Dosa Dosa Yang Sifatnya Bukan Dosa Besar Allah Bisa Hapuskan Dosa 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 Kecil Itu Dosa Dosa Yang Tidak Kita Sengaja Dan Tidak Berulang Itu Masih Disebut Dosa Kecil Tapi Dosa Dosa Kecil Yang Diulang Itu Menyebabkan Al-Israr Al-Israr Itu Sengaja Mengulang Itu Menyebabkan Dosa Besar Jadi Ciri-ciri Dosa Kecil Ketika Dalam Ayat Atau Hadis Tidak Disebutkan Azabnya Tidak Disebutkan Neraka Tidak Hanya Disebutkan Ini Perbuatan Buruk Contohnya Mubazir Mubazir Itu Tidak Disebutkan Neraka Cuma Disebutkan Innal Mubazirin Kano Ikhwan Assyayatin Sesungguhnya Mubazir Itu Temannya Syaitan Tidak Disebutkan Ancaman Neraka Cuma Disebutkan Temannya Syaitan Maka Mubazir Yang Terjadi Sekali Dua Kali Itu Losa Kecil Tapi Mubazir Yang Dipelihara Dipelihara Mubazir Saya Sering Memberi Contoh Dalam Rumah Kita Ada Barang-barang Yang Tabzir Yang Tidak Kita Butuhkan Kalau Rasulullah Memberi Contoh Satu Kamar Kita Bangun Untuk Kita Dan Isteri Satu Kamar Kita Bangun Untuk Anak-anak Satu Kamar Kita Bangun Untuk Tamu Satu Kamar Kita Bangun Tidak Ada Maksud Untuk Pabih Peng Apa Kata Rasulullah Kamar Yang Keempat Adalah Kamarnya Syaitan Ini Maksud Kamarnya Syaitan Apa Mubazir Apa Maksudnya Tidak Ada Begitu Juga Hari Ini Kita Mungkin Kamar Diperlukan Tapi Coba Lihat Isi Rumah Orang Kaya Hari Ini Banyak Sekali Barang Yang Tidak Perlu Tapi Di Pelihara Koleksi Koleksi Jam Tangan Koleksi Mobil Mobil Kecil Kalau Ibu Koleksi Tupperware Itu Dalam Lemari Masya Allah Itu Tupperware Itu Sudah Empat Puluh Macam Model Mulai Dari Kerucut Sampai Yang Model Cembung Lengkap Tidak Pernah Dipakai Tidak Tidak Pernah Dipakai Kalau Dipakai Boleh Ini Tujuannya Nanti Kalau acara Walimah Berarti Masih Ada Maksud Tapi Mana Ada Orang Walimah Keluarkan Tupperware Kalau Piring Kita Taruh Dalam Lemari Seribu Biji Masih Dibutuhkan Acara Acara Tertentu Banyak Kadang-kadang Berulang-ulang Apalagi Orang Aceh Orang Aceh Suka Buat Kenduri Sementar Sementar Ada acara Suka Beri Sadaqah Melalui Itu Masih Dibutuhkan Makanya Pemilik Tupperware Itu Dekat Sekali Dengan Syaitan Saya Nggak Belang Ibu-ibu Saya Belang Pemili So Yang Po Ya Terserah Nanti Biasanya Rumah Orang Kaya Itu Di sudut Rumah Itu Ada Satu Lemari Khusus Lemari Untuk Syaitan Itu Barang-barangnya Tidak Dibutuhkan Gelas Macam Model Sendok Macam Model Apa Kebutuhannya Untuk Apa Itu Kalau Kita Itung Isi Lemari Itu Sampai Jutaan Rupiah Bisa Mencapai Puluhan Juta Kalau Kita Jual Isinya Kita Bisa Nafkahi Anak Yatim Sekitar Tiga Orang Untuk Sekolah Sampai Kuliah Tapi Kita Tidak Mau Melakukan Itu Padahal Ketika Kita Mati Belum Mati Saja Nggak Ada Yang Perhatikan Itu Tamu Datang Matanya Paling Sekilas Melihat Kelemari Itu Nggak Pun Dia Tanya Nggak Pun Dia Tanya Sendok Kuning Nampak Belum Cerik Kuning Le Dipasai Pakai Belum Kedih Mekah Kata Dia Sudah Sakit Hati Macam Model Makanya Hati-hati Amalan Seperti Ini Kita Kembali Jadi Allah Bisa Hapuskan Dosa-dosa Kecil Yang Tidak Dipelihara Tapi Kalau Dipelihara Itu Berubah Jadi Dosa Nanti Pulang Ibu Sudah Boleh Berfikir Kembali Sumbangkan Ke Orang Miskin Atau Kasih Ke Ustaz Insya Allah Diterima Yang Baik Dipelihara Barang-barang Yang Tidak Terlalu Banyak Penting Jangan Dipelihara Itu Ada Yang Pelihara Model Rantang Rantang Macam Model Rantang Dipakai Tidak Ini Kata Rasulullah Rasulullah Ingin Ingatkan Itu Dosa-dosa Yang Tidak Dipelihara Itu Masih Dosa Lirikan Mata Dosa Pergerakan Hati Tidak Sengaja Terlihat Tidak Sengaja Merabah Itu Semua Dosa-dosa Kecil Diampunkan Allah Semua Walaupun Sebanyak Buih Di lautan Dengan Kalimah Ini Kemudian Yang Ketiga Janji Allah Kepada Orang Yang Mengucapkan Kalimah Ini Setelah Salat Subuh Iaitu Warafa'alahu Asra Derajat Ditinggikan Allah Sepuluh Derajat Sepuluh Derajat Ini Derajat Apa Derajat Kemuliaan Di sisi Allah Nanti Di akhirat Ambilnya Di dunia Kita ini Tidak dibutuhkan Untuk meninggikan Derajat Kita di hadapan Manusia Karena Tinggi Derajat Pun Bisa Menjadi Fitnah Yang Rendah Derajat Pun Kadang-kadang Terhina Padahal Di sisi Allah Yang Rendah Derajat Di mata Manusia Dia Yang Tinggi Di sisi Allah Sudah Disebutkan Oleh Nabi Orang Yang Paling Banyak Menghuni Surga Orang Yang Paling Banyak Masuk Surga Iaitu Yang Di dunia Dia Lemah Dan Dianggap Lemah Oleh Orang Banyak Dianggap Lemah Padahal Dialah Penghuni Surga Yang Paling Banyak Jadi Derajat Di dunia Itu Kadang-kadang Menipu Kita Kita Ini Dimulihakan Di dunia Dengan Derajat Kita Kan Karena Sedang Memiliki Derajat Itu Saja Kita Ini Pas Jadi Wali Kota Jadi Bupati Masya Allah Orang Datang Ke rumah Memuliakan Mencium Tangan Itu Panggilannya Kakanda Kadang-kadang Dipanggil Abangda Saudara Bukan Anak Kemun Bukan Sepupu Bukan Dipanggil Cik Dipanggil Nyok Dipanggil Ketika Kita Menjadi Orang Besar Hari Ini Terpilih Orang Lain Berubah Itu Dari Abangda Itu Menjadi Abangda Dajjal Jadi Yang mudah Yang mudah Begitu Tidak Ada Hormat Sedikit Pun Lagi Rumah Kita Tidak Ada Yang datang Lagi Hari Raya Itu Derajat Di Dunia Orang Butuh Kita Kerana Kita Punya Ketinggian Derajat Di Dunia Begitu Tidak Ada Lagi Orang Akan Mencampakkan Kita Makanya Bapak-bapak Yang Pensiun Dulu Kan Waktu Masih Jadi Pegawai Masih Jadi Pejabat Masih Jadi Apalah Itu Kan Dimuliakan Semua Orang Begitu Pensiun Nayang Jak Kalau Amalan Baik Tidak Pernah Kita Tampakkan Sesama Kita Tidak Ada Yang Mulihakan Lagi Tidak Ada Karena Dianggap Tidak Lagi Berguna Itu Dunia Maka Apa Maksud Allah Mengangkat Derajat Bukan Derajat Di Dunia Tapi Derajat Di Akhirat Karena Di Dunia Semakin Rendah Kita Di Hadapan Manusia Semakin Tinggi Di Hadapan Allah Kemudian Janji Allah Yang Keempat Allah akan Jaga Dirinya Itu Orang Yang Mengucapkan Allah Tadi Sepuluh Kali Setelah Selat Subuh Allah Akan Jaga Dirinya Dari Perbuatan Perbuatan Yang Membuat Dia Tertalimi Yang Dia Tidak Suka Dia Tidak Suka Kalau Dipukul Dihina Dizalimi Dirampok Apapun Kalau Dia Mengucapkan Itu Kata Nabi Terjaga Dijaga Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Kadang-kadang Orang Yang Mengamalkan Ini Tidak Terasa Hari-harinya Dilalui Aman Aman Padahal Amannya Itu Datang Dari Allah Ketika Ada Rumah Orang Yang Kadang-kadang Dicuri Dirampok Kemudian Ada Yang Divegal Di Tengah Jalan Dia Tidak Pernah Dapat Itu Mungkin Salah Satu Amalan Yang Dia Praktikan Adalah Sepuluh Kali Mengucapkan Kalimah Tadi Setelah Salat Subuh Kemudian Janji Yang Kelima Dan Dijaga Dari Tipu Daya Syaitan Pagi Mengucapkan Dijaga Sepanjang Hari Dari Tipu Daya Syaitan Bukan Syaitan Tidak Bisa Menipu Tapi Allah Akan Kirimkan Pasukannya Untuk Membuat Syaitan Tidak Bisa Mencapai Orang Ini Selama Dia Tadi Berzikir Sepuluh Kali Dengan Kalimah Itu Waktu Sebu Syaitan Ini Waktu Kita Baca Sesuatu Dia Bukan Takut Pada Bacaannya Dia Takut Pada Utusan Allah Yang Dikirim Setelah Allah Berjanji Kenapa Kita Disuruh Baca Ayat Kursi Ketika Bertemu Dengan Syaitan Ini Syaitan Sendiri Yang Bilang Syaitan Mengakui Bahawa Ayat Kursi Kalau Dibaca Di Hadapannya Dia Akan Lari Dia Akan Melarikan Diri Itu Pengakuannya Kepada Abu Hurairah Ini Syaitan Sendiri Yang Mengakui Dan Nabi Mengatakan Benar Itu Benar Syaitan Bukan Takut Kayat Kursi Tapi Takutnya Kepada Makhluk Allah Malaikat Yang Dikirimkan Allah Untuk Menjaga Orang Ini Setelah Membaca Jadi Begitu Kita Baca Langsung Malaikat Muncul Disitulah Rasa Takutnya Syaitan Makanya Kalau Orang Yang Kurang Didekati Oleh Malaikat Ini Masalah Ada Dukun Baca Ayat Kursi Waktu Meraja Waktu Dia Meraja Di Rumahnya Ada Lukisan Makhluk Hidup Ada Patung Patung Dia Sendiri Pegang Tongkat Yang Patung Tengkorak Dia Sendiri Amalannya Amalan Amalan Dukun Pakai Sesajen Lalu Keliling Keliling Di Tengah Jalan Memohon Hujan Berhenti Nyodukun Hari ini Ada orang mengatakan Takjub Dunia Takjub Pada Indonesia Dihentikan Hujan Oleh Seorang Pawang Inilah Bodohnya Indonesia Berani-beraninya Mengatakan Hujan Berhenti Karena dia Padahal Dia telah Melawan Allah Kesyirikan Yang paling Utama Jadi Kenapa Waktu Ada Orang Yang Kadang-kadang Waktu Dia Disembuh Merajah Jadi Di rumahnya Itu Banyak Barang-barang Yang Malaikat Tidak Mau Masuk Kedalam Rumah Makanya Syaitan Ketika Dibaca Ayat Kursi Tidak Ada Rasa Takutnya Tadi Janji Nabi Kan Kalau Baca Ayat Kursi Dia Lari Kenapa Dia Tidak Lari Dari Tubuh Orang Yang Sedang Di Di Rasuki Karena Ada Penghalang Yang Syaitan Yang Malaikat Tidak Mau Mendekat Ke Orang Yang Baca Ini Bisa Jadi Karena Makan Haram Bisa Jadi Karena Benda-benda Yang Malaikat Tidak Suka Berada Di Hadapan Situ Makanya Kadang-kadang Waktu Bermasalah Solat Tidak Pernah Khyanat Biasa Sifat-sifat Munafiq Ada pada Diri Kita Kita Baca Ayat Kursi Di Adapan Dia Bukan Nari Syaitannya Dibetulkan Tejwid Yang Kita Baca Diulangnya Ayat Kursi Itu Kenapa Kita Bermasalah Makanya Begitu Keluar Dari Kalimat Orang Salih Itu Langsung Beda Syaitan Takut Bukan Pada Orang Salih Ini Takutnya Syaitan Kepada Untusan Allah Ini Makanya Kalimat Itu Bisa Membuat Kita Terjaga Syaitan Dan Janji Allah Yang Terakhir Bahawa Di Hari Itu Tidak Ada Dosa Yang Tidak Diampunkan Allah Kecuali Asyirk Maksudnya Seandainya Dia Melakukan Dosa Pun Di Hari Itu Maka Allah Akan Ampunkan Dosa Dosa Tapi Janji Allah Tadi Dengan Bacaan Setelah Salat Subuh Itu Dia Dijaga Supaya Tidak Terjadi Dosa Ini Kalimah Kalimah Yang ringan Namun Bisa Menjaga Kita Oleh Kerana Itu Bapak Ibu Yang Belum Terbiasa Paksalah Diri Sekitar Tiga Hari Empat Hari Atau Seminggu Habis Berzikir Semuanya Sebelum Berdoa Ulanglah Kalimat Itu 10 kali Setelah Selesai Salat Baik Ini Nasihat Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam InsyaAllah Kita bertemu Kembali Di Pertemuan Yang akan Datang Kita tutup Dengan Kafarah Majlis Subhanakallahumma Bihamdik Asyadu Allaha Ilaha Ila Anta Astaghfirullah Wa Atubu Ilai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh